Peringatan Hari Ibu yang jatuh pada Minggu 22 Desember 2019 menjadi momen spesial bagi para kader, terutama kader bidang perempuan dan anak. Adapun kegiatan yang tengah dilaksanakan di kantor Aula Kecamatan Pasir Limau Kapas adalah seminar parenting untuk memperingati Hari Ibu. Pada kesempatan ini, Nesia Sabrina, selaku Ketua PKK Kepenguluan Panipahan Darat, mengundang puluhan ibu-ibu PKK untuk bisa berbagi kebahagiaan bersama para kader bidang perempuan dan anak Kepenguluan Panipahan Darat. Dalam seminar tersebut pihaknya menghadirkan beberapa narasumber yang ahli dalam bidangnya, yaitu Romini SPD dari Kabupaten Lokanilir Bagan Siapiapi dan juga Pak Rijal Akbar SPD dari Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Dalam kesempatan ini, Nesia berpesan untuk terus menghargai orang tua terutama ibu yang sudah melahirkan kita. Ia sengaja mengadakan acara ini agar dapat memperat hubungan orang tua dan anak. Selain itu, momen hari ibu ini diharapkan bisa menjadi kenangan tersendiri, di mana selain menjunjung tinggir jasa orang tua, juga mengapresiasi para ibu yang sudah berkorban dalam mendidik anak-anaknya. Pada hari ini, Minggu 22 Desember 2019, kami dari tim penggerak PKK Panipahan Darat mengadakan seminar parenting hari ibu dengan tema Ibu adalah madrasa pertama untuk anak-anaknya. Ya baik ya Pak, disini saya memang spesifikasinya tadi saya menyampaikan bahaya gadget yang mana orang tua sekarang lost control terhadap anak-anaknya. Jadi mengembalikan bagaimana supaya orang tua itu tidak lost control. Karena bahaya gadget ini luar biasa, selain anak akan kecanduan dari games online, anak-anak juga tanpa disadari mendapat konten-konten porno yang sebetulnya sangat berbahaya dan bisa menurunkan konsentrasi belajar anak. Bisa anak ini tadi akhlaknya memang tidak baik, konsentrasi dalam fokus berbicara atau menatap itu juga akan menurun. Terjadi nanti pengurucutan otak tengah yang memang itu sangat berbahaya bagi anak-anak kita dan itu memang orang tua harus ada kontrol Pak terhadap anak-anak kita. Yang memang jangan sampai kecanduan dengan gadget. Ini saya ingin ibu-ibu itu kembalilah menjadi madrasah pertama atau sekolah pertama bagi anak-anaknya melalui seminar parenting ini. Anak-anak kedepan ini Pak, anak-anak kita kita lihat itu akhlaknya sudah sangat jauh, sudah sangat jauh menyimpang. Sehingga kadang anak-anak ini sopan santunnya kurang, segala macam. Nah ini bagaimana nanti dengan parenting yang orang tuanya mendapatkan ilmu dari kita itu bisa mengolah anak itu lebih punya adab santun dan anak-anak ini terkontrol dalam memegang gadgetnya. Untuk menjadi anak yang masa depan itu baik pendidikannya dan baik akhlaknya. Hari ini saya menyampaikan tentang menjadi orang tua hebat. Nah apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah menjaga anak-anak kita harus kita menjaga akhidah anak kita. Nah kenapa akhidah ini penting? Karena sebelum kita mengenalkan apapun, terkenalkan Allah. Yang kedua, menjadi tauladan yang baik. Nah anak zaman sekarang, anak zaman sekarang itu kehilangan figur. Maka dari itu orang tua lah yang harus menjadi figur utama di dalam keluarga. Agar anak-anak kita ini punya figur yang baik, jadi dia bisa memiliki akhlak yang baik. Jika orang tua berakhlak baik, insya Allah anaknya juga akan menjadi baik. Yang ketiga, selalulah buat kenangan-kenangan indah kepada anak-anak kita. Agar anak-anak kita ini nanti bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solehak. Nah kenapa? Kenapa saya bilang perlu agar anak-anak kita ini tidak tumbuh menjadi generasi-generasi yang stres. Nah orang tua jangan hanya menuntut untuk anaknya sukses, tapi dengan cara marah dan sebagainya, tapi tunjukkan kasih sayang yang mendalam kepada anak-anaknya. Hadir dalam acara tersebut, Camat Pasir Limau Kapas Idris, Datuk Penghulu Panipahan Darat Sofia Respede, Ani Idris selaku Ketua TPPKK Pasir Limau Kapas, serta para ibu-ibu Bayangkari Polsek Panipahan. Dari Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokaniliriau, Mustar Manurung, Palapati Pinyus mengabarkan. Setelah melahirkan kami di dunia ini dan mendidik kami hingga sampai besar, semoga ibu mendapatkan pahala. Selamat hari ibu.